Kita harus menerima kenyataan bahwa sebagian besar perempuan Indonesia masih terbelenggup oleh berbagai keterbatasan. Keterbatasan yang tumbuh dari permasalahan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Namun, di tengah tantangan, ada banyak pejuang yang bertekad membawa perubahan bagi diri sendiri dan perempuan lainnya. Mereka yang termotivasi untuk menyekolahkan anaknya, menciptakan lapangan kerja, dan memajukan kampung halamannya. Inilah Siti Rohaya, yang berhasil membuktikan bahwa tekad dapat melampaui segala batasan. Dan ini adalah Natalia Susanti, yang berani mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Ada juga Surya Ahmad, yang tak kenal kata menyerah dan selalu bangkit dari kegagalan. Sedangkan, Felicita Neno mengajarkan kita arti komitmen dan dedikasi yang sesungguhnya. Setiap langkah membuka jalan menuju harapan dan masa depan yang lebih indah. Itulah kenapa Krealogi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tergerak untuk memberikan program pelatihan aksara di tujuh titik di Indonesia. Agar para pelaku usaha perempuan bisa menggali dan mencapai potensi sejati mereka. Perempuan pasti bisa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!